Assalamualaikum wr. wb balik lagi sama aku Nuriska Khas di video kali ini aku mau kasih resep caranya membuat ayam crispy dan sambal korek nah ikutin terus ya resep dari aku, nonton sampai habis oke langsung aja kita mulai nah ini dia bahan-bahannya yang pertama teman-teman harus siapkan tepung crispy nya teman-teman boleh pakai merek apa saja ya nah disini aku pakai merek sajiku tepung kumpus terbaguna lanjut kita pisahkan antara tepung basah dan tepung yang keringnya jadi yang di dalam mangkuk itu aku kasih air lalu aku aduk-aduk nah dia aduk-aduk sampai rata gitu ya teman-teman ini jangan terlalu kental atau terlalu cair jadi ya sedang aja gitu adonannya nah jika sudah mengental seperti itu dan sudah rata teman-teman tinggal masukkan ayamnya nah ini aku pakai ayam yang ada di stok dalam kulkas ya teman-teman ini aku masukin sebanyak 6 potong gitu lalu setelah itu kita aduk-aduk sampai rata dibalurkan ke semua ayamnya yang teman-teman dan diamkan selama 20 menit jika sudah didiamkan selama 20 menit teman-teman langsung aja dibalurkan ke tepung yang kering nah seperti itu ya teman-teman lakukan sampai semua potongan ayam tadi habis pastikan tangan teman-teman sudah bersih ya sebelum membalurkan ayam tadi ke dalam tepung nah ini aku sudah selesai semua ya teman-teman untuk membalurkan ayam tadi ke dalam tepung nah sekarang waktunya kita untuk menggoreng nah yang pertama adalah masukkan minyak ke dalam wajan secukupnya biasanya kalau kita masak ayam crispy itu usahakan ayamnya itu ikut menggelam gitu ya teman-teman nah setelah itu tunggu minyak sampai panas nah ini minyaknya sudah panas ya teman-teman jadi kita langsung masukin aja petangan ayam tadi ke dalam wajan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kita lanjut ya teman-teman nah saatnya kita membuat sambal koreknya yang pertama teman-teman harus siapkan 100 gram cabai rawit merah lalu ada 11 siung bawang merah ukuran yang kecil ya terus lagi ada 1 siung bawang putih nah semua bahan ini teman-teman cuci ya lalu baru kita siapkan untuk digoreng oke lanjut oke lanjut nah sekarang waktunya kita untuk menggoreng rawit yang sudah kita cuci bersih tadi masukkan minyak secukupnya lalu tunggu sampai panas ya teman-teman selamat menikmati masukkan ke dalam piring karena setelah ini akan kita giling nah ini dia saatnya kita untuk menggiling masukkan garam halus setengah sendok terus aku tambahin penyedap rasa sedikit aja ya teman-teman lalu kita uleg sampai tidak begitu halus masih ada teksturnya begitu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya agar aku makin semangat buat video masak-masaknya dan nantikan video masak aku setiap hari Sabtu dadah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati